Alhamdulillah, tenang Bapak-Ibu, yang kita tunggu-tunggu pada malam hari ini sudah rawo. Alhamdulillah. Selanjutnya, acara yang sangat kita nantikan, yakni Mo'idah Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau, Al-Mukarram Agus Miftah Maulana Habibur Rahman dari Sleman, Yogyakarta, pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji. Selanjutnya, waktu sepenuhnya kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh ala hadhan nabiyyil karim sayyidina wa mulana muhammadin wa ala ahlihi wa sabil mujahidin al-tahhirin. Rabi srohli saudari wa yasirli amri wa hlul uqdatan millisani yafkahu qawli amma ba'di. Hadrat al-muhtaramin para masayih, para giyai, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka peringatan tahun baru hijriah, santunan anak yatim, serta tasakuran keluarga bapak ihidina syurah tol mustaqim, beserta ibu urib rupi 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 rupi. Bapak ibu warga masyarakat Karangsari Kecamatan Rejo Tangan Tulungagung Rahimakumullah. Ada gajah makan semangka, makan jagung minumnya susu, kembali berjumpa dengan Gus Miftah Presiden para pendosa, Hai Orang Tulungagung, I love you. Bersyukur malam hari ini bisa bertemu di pengajian MAK, Majlis Atas Kali. Yang dengan semangatnya ditutup oleh Pak Mustaqim, demi lancarnya acara malam hari ini. Jujur Bapak Ibu, badan saya lagi kurang sehat, saya lagi flu berat, tapi itulah bedanya luka dengan rindu. Luka bisa sembuh, rindu semakin lama, semakin kambuh. Maka mudah-mudahan perjumpaan malam hari ini bisa menghilangkan kerinduan kita, mengobati kerinduan kita, terutama kerinduan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Saya baru tanggal 5 kemarin Pak Mustaqim merayakan hari lahir saya yang ke-24, eh 42, 42. Pak Mustaqim berapa umurnya? 48, kok raimu tua banget tau kini. Oh kerjanya panasan. Tapi kalau dilihat kenapa Pak Mustaqim kalah subur dengan istrinya, ini bisa hampir saya pastikan bahwa istrinya jauh lebih cerewet dibandingkan Mustaqim. Kamu udah menikah dengan Rupi kok masih kurus, saya curiga jangan-jangan susunya tidak cocok. Bapak Ibu yang saya muliakan, gak bahaya tak. Hari ini kita hadir dalam acara Tasakuran. Tasakuran apa Pak Mustaqim? Tasakuran apa Bu? Dalam rangka Tasakuran apa? Apa? Tasakuran kan dasar-sar kan dalam rangka macam-macam. Ada Tasakuran dalam rangka pernikahan, wali matul oras. Ada Tasakuran dalam rangka nteraktir orang, wali matul makdubah. Atau wali matul haras. Atau wali matul khitanu yang kita kenal dengan wali matul iqdar. Wih masak sunatan meneh. Tapi apapun itu perlu kita syukuri kenapa Bapak Ibu. Banyak diantara kita yang mau bersyukur ketika sudah memiliki sesuatu. Orang dengan gampangnya mengatakan kalau saya punya ini saya pasti akan bahagia. Persoalannya adalah kenapa harus memiliki dahulu harus bahagia. Bukankah kemudian kita dikasih Allah. Kenikmatan yang mungkin kita selamanya tidak akan bisa menghitungnya. Wa in ta'udhu ni'matollahi la tufsuha. Ketika kamu menghitung ni'mat Allah, kamu tidak akan pernah bisa menghitungnya. Pon mengjajal mawon. 24 jam dalam sehari bisa kita lihat bagaimana kemudian ni'mat yang Allah beri jauh dibandingkan ibadah yang kita lakukan. Tidak imbang Bapak Ibu. Makanya kita itu sebenarnya aneh. Kenapa kamu mau sholat? Saya takut neraka. Kenapa kamu sholat? Karena saya mencari surga. Pertanyaannya adalah kalau seandainya Allah tidak menciptakan surga dan neraka, apakah kita tidak mau sholat? Saya kemudian mulai berpikir bahwa kenapa saya sholat? Ya karena saya malu. Malu sama siapa? Malu sama Allah. Bukankah kemudian perhiasan Malu atas semua kebaikan Allah, sementara kita belum mampu untuk membalas kebaikan itu. Makanya konsep kebahagiaan menurut Ibnu Ata'ila Asakandari adalah Tetaplah bahagia walaupun di atas meja belum ada suguhannya. Nah itu. Kira-kira begitu. Tetaplah bahagia walaupun di atas meja belum ada suguhannya. Tetaplah bahagia walaupun di atas meja belum ada suguhannya. Saya butuh tisu saya karena penuhnya minta ampun. Ben cepat duncalkin loh kan. Gak ya matamu gaya. Duncalkin gaya. Bahagia walaupun di atas meja belum ada suguhannya. Tetaplah bahagia walaupun di atas meja belum ada suguhannya. Salah satu khasiat jahe, jahe madu itu salah satu khasiatnya untuk orang masuk angin. Nah ini jahe madu. Kalau madu pakai lemon itu untuk orang pilek. Kalau madu plus istri perang dunia ketiga pak. Orang percaya jahe jahe lena. Kalau diketok manukmu kalau rubi. Ini kayaknya ada yang antangin. Ini antangin nih kita. Bismillah. Mohon maaf ya pak ya. Kita berada di atas panggung yang sama. Tapi dengan suguhan yang berbeda. Ya Allah. Cie sing lemuh pengen. Cie. Kayaknya kamu naksir sama Mbak Nirmala ya. Kamu kalau sama. Namamu siapa? Dava. Dava sama Nirmala itu beda pemikiran. Dava mikir Nirmala. Nirmala mikir Gus Miftah. Iya. Konsep kebahagiaan menurut Ibnu Atauillah As-Sakandari. Saya itu ngefan banget pak. Sama Sohibul Hikam. Ibnu Atauillah As-Sakandari. Saking ngefannya saya sama Ibnu Atauillah. Anak saya saya kasih nama Atauillah. Mufti Atauillah. Sohibul Adqiyah. Maulana Habibur Rahman. Kenapa? Kenapa bu? Panjang sekali. Anak-anakku Dewi. Sing meteng ya bojoku Dewi. Sing loni ya aku Dewi. Kok rupi cangkepnya cerewet? Karena saya ngefan dengan Ibnu Atauillah. Kalau hari ini orang mengenal saya banyak kuot. Saya itu belajar kuot dari Ibnu Atauillah. Kenapa? Karena menurut saya makolah hikam itu ya kuot sebenarnya. Kalau anak muda sekarang. Seperti ketika kita ragu dengan ekonomi kita. Ibnu Atauillah mengatakan. Ijtihaduka fima duminalaka. Wataksiruka fima tulibamingka. Dalilun alangtima silbasirotiminka. Ini kan kuot. Kesungguhanmu mengejar sesuatu yang telah Allah jaminkan untukmu. Dan kelaleanmu. Terhadap apa yang belum Allah jaminkan untukmu. Adalah merupakan tanda-tanda telah mati mata batinmu. Makanya kenapa saya kemudian sering membuat kuot. Contohnya. Lelaki yang menangis karenamu. Mungkin dia tulus mencintaimu. Tetapi lelaki yang menangis karena dosa. Dia adalah imam yang terbaik untukmu. Kalau si Mustakim sama Rupi ini kuot yang pas adalah. Dibalik kesuksesan seorang suami. Ada doa dari seorang istri. Betul? Itu artinya bagi Mustakim semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan. Setuju Mustakim? Orawani, orawani. Seremok manukmu. Orawani Mustakim. Itu kan kuot Pak. Kuot. Itu kuot-kuot yang kemudian saya contoh dari Ibnu Ata'ilah Asakandan. Ya karena beliau itu master kuot menurut saya. Sohibul hikam. Contoh begini. Orang pengennya dapat semuanya Pak. Tapi ibadahnya pas-pasan. Saya bilang apa? Sholatmu main-main, tapi permintaanmu bukan main. Permintaanmu beribu-ribu, tapi sujudmu terburu-buru. Allah telah memberimu semuanya, tapi ibadahmu semaunya. Nah itu kuot. Makanya saya di Murray itu dapat rekor sebagai silid British yang paling banyak. wajahnya dilukis di bokong truk. Itu karena kuot-kuot saya. Dan yang paling menjijikan adalah gambar saya dilukis di mobil tanki sedot WC. Nah itu prestasi yang menjijikan. Ada mobil tanki, ada gambarnya Gus Miftah, ada kuotnya. Silidmu adalah rezekiku. Pak Mestakim pekerjaannya apa, Kim? Bisnisnya apa, Kim? Eh? Oh kontraktor. Ya, saya dulu zaman di Jakarta juga kontraktor. Kontrak sini, kontrak sana. Mestakim sugi. Bekerjaannya kontraktor. Pantes rupanya kayak kapal keruk. Sabar, Kim. Sabar. Si Bu Junis mulai bisik-bisik kalau Mestakim. Kayaknya salah ngundang kiai. Tak ajar, we. Tak ajar. Ya Allah, Mestakim rokok ya apa, ya Allah. Sampur namil. Bu Rupi seneng enggak kalau Mestakim ngerokok? Enggak. Kebetulan saya juga enggak ngerokok. Bayangkan kalau Rupi menikah dengan si Mestakim. Mestakim sukanya ngerokok. Begitu diambung kalau Rupi. Mesti kalau yang ngambung asbak cangkepnya. Menjijikan. Apa resep bahagia Pak? Menurut Ibnu Ata'ilah Asakandari. Saya ingin semua yang hadir malam hari ini berbahagia. Amin. Termasuk adik-adik yatim kita. Amin. Nah, Ibu Bapak yang saya melihatkan. Ini resep bahagia menurut Ibnu Ata'ilah Asakandari. Kan ada kalanya orang itu pengen bahagia kalau sudah jadi pejabat. Makanya banyak yang nyalon DPR. Nyalon, ini tulung agung meh calon pilihan bupati. Wah, skuab yang daftar pengen dadi? Bupati. Hati-hati Pak. Kalau mendadak ada orang sumeh kok suka senyum. Tanda-tanda pemilu sudah dekat. Ya, itu lah. Kok ada banyak orang gak pernah ngaji, tau-tau ikut pengajian lah. Itu tanda-tanda pemilu sudah dekat. Betul? Itu lah. Kok tau-tau pakai baju NO lah. Saya curiga, jangan-jangan pemilu sudah dekat. Mendadak NO. Peci ini NO. Contohnya ini. NO. Tunggu akan jadi dengan sukih, Pak. Umurnya pintar? 68. 68. Korang mati-mati. Sudahkah Masa Allah, Suryahnya luar biasa. Tapi kita tuh gak boleh putus asa loh, Pak. Yang punya KFC itu kaya usia 72 tahun. Pak Suryah hari ini 68. Ya, saya mah tahu besok 44 tahun lagi, insya Allah. Israel datang. Yang punya KFC itu kaya umur 72 tahun. Jadi, anak-anak muda, wah usia saya sudah melewati 40 tahun, saya gak bisa kaya. Siapa yang bilang? Banyak orang yang bisa kaya justru di usia tua. Contohnya yang punya KFC. Dulu mustaakim mulai kaya umur berapa, Pak? Berapa, Bu? Kuembian, Rabi, langsung sukih, Pak. Oh, rara mungkin. Ini dulu nikah masih miskin. Tapi mustaakim memegang konsepnya Gus Miftah. Bahwa orang menikah itu membukakan dua jalan. Satu, jalan rejeki. Nomor dua, jalan, Pak. Barokah, goblok. Bayi, Pak. Buhan tersalah. Saya dulu mau menikah gak punya apa-apa. Sekarang saya bingung saya gak punya apa. Itu hikmah dari nikah. Saya dulu nikah membuat undangan saja gak mampu. Apalagi pakai catering. Undangan atau gak mampu. Saya gak ada buat resepsi. Cuma walimah kecil-kecilan. Motong jago. Pada dawek kanji nabi, awlim walau bisat. Berwalimah lah. Walaupun dengan memotong kambing. Saya dulu jangankan kambing. Motong cuma ayam. Mustaakim tau bedanya ayam tulungagung sama ayam Jepang? Bedanya satu. Kalau ayam Jepang itu budek-budek. Maka diteriaki. Budek-budek. Kalau ayam tulungagung dablek-dablek. Maka dikeprei. Ibnu Atayla mengatakan begini. Ini salah kalau anda kemudian. Saya bahagia kalau saya sudah jadi bupati. Apa bupati itu jaminan bahagia pak? Enggak. Siapa bilang? Saya bahagia kalau jadi anggota DPR. Itu kamu ngomong karena belum jadi. Kalau sudah jadi ya biasa-biasa saja. Makanya saya diminta jadi gubernur di Lampung. Gus nyalon gubernur Lampung. Tak biayai. Enggak. Saya enggak punya bakat jadi gubernur. Pak Prabowo Subianto datang ke pondok saya. Gus, saya mau nyalon presiden. Doakan saya. Oh tak doakan pak. Saya senang sama jeningan. Wong Gus doja senang sama jeningan. Kalau saya jadi presiden Gus. Saya minta Gus minta jadi menteri agama. Emah. Saya enggak butuh jadi menteri agama. Untuk apa saya jadi menteri agama? Kalau saya jadi menteri agama yang senang NO itu lo ngagung. Ngendang. Terus ratong ngamplopi. Bila jiloh kok. Standar-tanda. Karena perasaanku rame enak kok itu lo. Saya enggak mau. Ya karena mau bukan pesen saya. Yang jelas kalau saya jadi menteri. Itu akan mengurangi kemerdekaan saya dengan jamaah. Saya tidak bisa bertemu dengan jamaah setiap hari. Karena saya harus fokus kepada tugas-tugas menteri. Maka saya enggak mau. Maka cukup saya membersamai mustakim saja. Walaupun diundang mustakim murah dinyang. Oh rati nyang tau. Yura dinyang wis murah. Yuyuyo. Apa kata Ibu Nuhatohilah? Li yakin lamataf rohubih. Yakin lamatah zanubih. Ini konsep bagiannya Ibu Nuhatohilah. Coba. Bu. Ibu. Bapak. Pengen enggak bahagia? Kalau Anda mengatakan saya enggak butuh bahagia saya. Anda salah. Susah itu dalam Al-Quran hukumnya. Haram. Yang Allah mengatakan. Latakhof ala tazan. Ojo wadi ojo susah. Mereka orang susah itu enggak boleh. Makanya kenapa Anda ketemu saya itu harus bahagia. Saya ketemu Anda harus bahagia. Karena bahagia itu hukumnya wajib. Orang menikah rupi sama mustakimnya harus bahagia. Makanya kalau Ibu-ibu suaminya enggak pernah ngajak bahagia. Kok rumah tangganya susah terus. Tolong kamu pulang. Ajak duduk suamimu. Kamu bisikkan kalimat di telinganya. Mas. Ini sebenarnya rumah tangga apa rumah duka? Oh susah. Kalau saya dulu Pak Kaposek. Sejak saya miskin. Istri saya enggak boleh susah. Harus bahagia. Karena saya tipe suami yang romantis. Istri saya itu kalau tidur. Kok lambirin dua titik. Tak rekam tak bunga. Hei manro buka. Kaget tangguh. Tangguh-tangguh pindah halam misalnya. Saya itu biasa. Istri saya tidur. Cangkepnya rodok mangap niti. Tak cemplungi. Uya. Plung. Orang-orang. Bujuni diwak. Sing bayangin bujuni tanggane goblok. Liyakinnah matah rohubih. Yakinnah matah zanubih. Semakin sedikit. Semakin kecil. Standar kebahagiaanmu. Maka semakin kecil potensi kecewamu. Orang itu kenapa dia kecewa? Karena standar hidupnya terlalu tinggi. Makanya kecewa. Makanya saya bilang. Hari ini pengen jadi walinya Allah itu Pak. Itu lebih gampang dibandingkan jadi anggota DPR. Karena semua orang berebut daftar jadi anggota DPR. Gak ada yang berebut pengen menjadi walinya Allah. Makanya jeneng kan memutuskan nyalon DPR Pak. Nyalon wali mawan. Minimal pun wali murid. Ompen hasil. Suria era hasil. Pokoknya jeneng kan tengah surga. Kalo digulai. Mustakim jargim mawan. Kecuali ampla pindah pake jelas. Rungok no kim. Kita berada di atas panggung yang sama. Tapi dengan amplop yang berbeda. Bu. Uang ni ku kecewa kenapa? Karena standar hidupnya terlalu tinggi. Ayo. Semakin tinggi standar kehidupan seseorang. Maka semakin besar pula kecewanya. Semakin sedikit standar hidupnya. Maka semakin kecil potensi kecewanya. Jadi ada raja. Raja ni ku dihadiai muk. Muk ni ngotan ni ku wawane. Niki muk lah. Niki muk. Pas dibuka. Dahlah muk ni ku isi ni kopi. Raja ni ku ngelak. Pengen dihumbi. Ceritanya ngotan ni ku. Subhanallah. So wangit. Saking seningi kali. Muk ni ku waw. Raja ni itu tiap hari minta minum menggunakan muk itu. Kemudian bertanya kepada penasihat kerajaan. Eh mas penasihat. Nggak raja. Menurut kamu cangkir ini bagus apa enggak? Dijawab. Oh saya pak raja. Cuman saran saya. Nasihat saya. Anda nggak usah punya saja. Digoblo-goblo ke penasihati. Oh penasihat goblok. Aku seneng ke orang yang itu ngeduhi. Satu ketika. Cangkirnya ini pecah. Rajanya kecewa. Kemudian penasihatnya bilang apa? Kenapa anda kecewa? Ya karena duit. Maka begitu pecah kamu kecewa. Kalau seandainya anda tidak pernah punya cangkir itu. Anda tidak akan pernah mengalami kecewa. Kesalahan kita itu bapak ibu. Standar kita itu terlalu tinggi. Contoh suami istri. Suami punya standar. Istri itu harus manut sama suami. Istri juga punya standar. Jadi suami itu harus kaya. Supaya bisa membahagiakan istri. Ini standar yang berpotensi membuat kita kecewa. Mustakim punya standar. Istrinya kudu manut. Pulang kerja sebagai kontraktor. Rupi sudah siap-siap di rumah. Menggunakan daster seksi. Dandan ayu. Arise dilukis kaya buntut kalau jengking. Dandane ayu ambune wangi. Di atas meja makan sudah dibayangkan sama mustakim. Terhidang makanan-makanan yang nikmat dan lezat. Begitu mulai ketok pintu. Tidak ada yang buka lawang. Begitu melebuh kamar. Ternyata Rupi baru tidur. Dasternya bolong-bolong. Ambune sambal trasi. Tali kotangnya petel siji. Rupi seperti malu. Kalau kukur-kukur silid. Begitu membuka meja makan. Tidak ada makanan sama sekali. Kira-kira. Mustakim kecewa apa enggak? Kecewa karena bayangannya terlalu tinggi. Seharusnya kalau saya jadi mustakim. Standar kulangnya. Penting aku mulai bojoku je ureb. Ijek gelem sholat. Ijek ngopeni anak bojo. Sholat ijek madap ngulon. Lakmung soal gawe kopi keurusan gampang. Sehingga pulang melihat keadaan istrinya seperti apa. Itu enggak akan kecewa bu. Alah gusmita ngomong-ngomong teori. Pernah bukteknya apa? Pernah pak. Saya pulang jam 1 malam pengen sahur. Kula jenggugah bojo kula rapena. Jenggugah santri rakepena. Kula nengok ke dapur ternyata ada sayur asem. Sayur asemnya dingin. Kula panasi. Pada kalau bojomu. Ada adem orang seneng jelok di panasi. Begitu panas ditawani. Ayo pak sayurnya panas. Sek nunggu adem. Ada adem jelok panas. Begitu panas jelok adem. Kula nengok pak. Kula nengok sayur ini pak nge-ngapun. Sutilnya itu di atas wajan. Ngelalah begitu saya nengok sayur asem. Telepon iphone saya bunyi. Saya nengok telpon setengah jam. Karena yang telpon ibu saya waktu itu. Nah begitu saya balik ke wajan. Saya megang sutile panas. Akhirnya terjadi apa? Reflek. Saya kaget iphone ku nyemplong sayur asem. Itu sayur asem paling mahal sedunia. Tapi aku lombotin kecewa. Soalnya apa? Karena minimal ketika saya mau sahur puasan dawud saya. Saya tidak perlu merepotkan istri saya yang setang tidur. Nah standar-standar inilah yang kemudian harus kita lakukan. Sehingga apa? Keadaan apapun yang kita miliki pak. Kita bahagia dong. Ngomong ini. Tidak tahu saya lagi. Oleh Mbak Rupi. Mbak Rupi. Umpa mau jenengkan kon milih. Jenengkan milih sing putih. Bojo sugeh tapi pelit. Apa bojo kere tapi lumo? Bojo sugeh tapi lumo. Ulangi. Bojo sugeh tapi lumo. Bojo sugeh tapi lumo. Sing takon sobor. Orang nak pilihannya kok mau pilih. Menung soalnya ku mesti ingat ini ku. Diwene pilihan malang gole iseng orang. Oh no. Maksud saya apa Mbak Rupi. Hidup itu berdasarkan kenyataan. Bukan berdasarkan keinginan. Urep kue sak nyatane ora sak karepe. Aku ngerti. Rupi karepe yang dua bojo yang ganteng kayak aku. Tapi faktanya yang dua bojo kayak mustakin. Milo disukuri mawan caranya kepiye. Laku dikeloni mustakin. Jom bayang kayak aku. Iya. Orang bahaya. Ini loh Pak. Aku pengen dua bojo wongnya wawyu manut. Kenapa? Pak sandet meteng loh kok. Ini kulak karep. Maka nyuan sewu. Kita punya mau. Allah punya mau. Dan maunya Allah pasti di atas maunya kita. Itu yang dimaksud dengan Allahumma lamani alima'ataita wala mu'tiyah lima manata. Wala roda lima kodaita wala yang fa'udaljat mingkaljat. Maka dulu ngerti. Niki. Kalo kan di Jakarta Pak. Dari Gusdur. Kalo jadi kepala cabang primagama. Tahun rong ewa 4, rong ewa 5, rong ewa 6. Tahun rong ewa 6 saat dari gempa. Gusdur ini aku ngerti kan ngerti. Kalo. Eh Miftah. Gak gaya. Ini mulia di Yogyakarta. Mulia di Yogyakarta ngurusi pengajianmu di lokalisasi mau terus ke. Atau kamu pulang ke Lampung. Walaupun keluarga mu di Lampung terus. Nau ke milindi. Saya matur. Laku mulia mungkin pripon Gus. Karena waktu itu posisi saya sebagai kepala cabang primagama. Gusdur dawah nyetan. Rezekimu manggone di bokong. Tahun rong ewa 6, rame-rame ini uang bisa urep mergobokong. Mbak Inul, Daratista, Nita Talia, Dewi Persik. Goyang ngebor, goyang ngecor, goyang lepo, goyang ngecat, goyang ngaji. Ini uang rame waktu itu pokoknya. Kulo mbak Atin. Kok Gusdur dawah rezekimu manggone di bokong. Apa aku kudu melu-melu kaya Inul. Tapi ini kita dawah ini aja. Kulo manut mawan. Akhirnya kulo mulia di Yogyakarta. Bulan papat kulo mulia. Bulan lima mbantul gempa bumi. Derni kok. Gempa bumi waktu itu pak. Kalau gempa bumi ya bantar. Masa ter ya. Ngomong tabraan. Mustakim kaget. Saya tuh hanya ngetes. Mustakim masih punya jantung apa enggak. Jangan-jangan mustakim kayak pohon pisang. Punya jantung tapi gak punya hati. Iya. Mau dirangkul bojone kuikim. Kayaknya rupi gesek-gesek ini. Tapi risin. Bulan pamer gelang. Ditutupi kalau nirmala. Sabar kim, sabar. Cincinmu apa kim? Ya, apa cincinku lah kim. Eh, tuker. Ya mbahmu. Tuker naku batu berlian amu batu nisan. Ya betul. Waktu itu saya mikir begini. Loh, kok gini? Ternyata gini kuau. Kesalahan manusia itu apa? Dua penyakit yang paling dibenci oleh nabi. Salah satunya apa? Tulul amal. Panjang-panjang angan-angan. Kakeyan ngelamun. Maka bahasa Gus Miltapa untuk anak-anak muda itu kamu dengerin. Hiduplah, bermimpilah dalam hidup. Jangan hidup dalam mimpi. Bahwa orang hidup itu harus punya mimpi. Bermimpilah dalam hidup. Bermimpi sebanyak-banyaknya. Walaupun apa yang saya dapatkan hari ini. Itu di luar ekspektasi saya. Contoh pak. Loh, wong saat ini viral gampang pak. Era TikToknya apa-apa viral? Mungkin apa-apa? Apa-apa viral pak? Mau ngomong enggak bahaya tak? Viral. Cuak viral. Begitu sulit. Lupakan silit viral. Apa yang diberikan viral-viral? Kamu nanya. Kamu nanya, viral. Maksudnya, mustakim. Kalau di malekat. Hei, mustakim. Manrob buka. Dijawab kalau mustakim. Kamu nanya. Saya membuka kamu kalau malekat. Kamu nanya. Mustakim jawab. Allahu rabbi. Allah pengiranku. Mustakim tako dimana. Hei, mustakim. Manabiyuka. Sahabu nabimu. Mustakim jawab. Muhammad Rasulullah. Muhammad Nabi. Tako dimana. Ma kita buka. Apa kitabmu mustakim? Dijawab warah mustakim. Al-Quran. Hei, mustakim. Sama coporah. Hurah. Kira-kira malaikat dia. Dikebuk. Dileland. Dase mustakim. Gelundung. Malaikat dia mengok. Toh, ganjel toh. Wana ya viral. Hei, sama-apa viral. Nah. Kalau kulombin, Mbak Tembak. Proses viralnya itu panjang. 18 tahun. Saya ngaji di lokalisasi 18 tahun. Itu baru kemudian Allah takdirkan viral. Bukan instan. Maksud saya apa? Seseorang itu bisa sukses. Itu melalui banyak proses. Orang sukses itu memahami proses. Orang gagal banyak protes. Mustakim di usia 48. Bojongnya ayo, oh my god. Ini tuh prosesnya panjang. Makanya kalau lihat orang sukses. Yang dilihat itu bukan kesuksesannya. Tapi prosesnya. Itulah alasan kenapa keringat itu asin. Orang percaya dilaten. Kenapa keringat itu asin? Karena dalam perjuangan gak ada yang manis. Betul, Bu? Saya itu 18 tahun di lokalisasi. Baru Allah takdirkan viral. Makanya saya ditanya sama wartawan kemarin di Jakarta. Gus, bagaimana dengan fenomena sekarang dikit-dikit viral? Saya bilang. Sesuatu itu yang mendapatkannya instan. Ilangnya ya instan. Saya yakin maaf. Milo nopo indominiko diharani mie instan. Karena begitu dimasak ya harus langsung dimakan. Kalau gak dimakan, mesti orang enak. Betul? Jebeber apa-apa bahasanya orang kini? Enggak enak. Anak-anak kita hari ini cuma saya uginya. Enggak memahami proses. Yang terjadi apa? Tulul amal. Mengkakean pengangen-angen. Maka kemudian Ibnu Atta'ilah menjelaskan. Yang namanya harapan itu adalah sesuatu keinginan yang disertai dengan ikhtiar amal dan perbuatan. Dua karep, onoh usaha. Kui jenenge harapan. Tapi lah dua karep, orang dua usaha. Kui jenenge, angan-angan. Pertanyaannya gini. Sagen boton Allah ku ngedeke suge tanpa kerja. Iso. Allah ku iso mawan ngedeke ngedeke suge tanpa kerja. Niku gak iso-iso mawan. Tapi kenapa kok kudu kerontor-rontor kudu nyambut gawe? Soal Allah perso. Ngajari awa'i Dewi. Mendapatkan sesuatu melalui proses. Itu jauh lebih nikmat dibandingkan mendapatkan sesuatu tanpa proses. Ngopo-ngopo nembi ento. Itu lebih menyenangkan daripada orang ngopo-ngopo moro-moro ento. Ngopo-ngopo ngedeke rupi nembi meteng. Nah kui luwe nyenangke daripada si mustakim orang ngopo-ngopo kok moro-moro rupi meteng. Ayo. Mustakim kelondise rupi nembi meteng. Niku luwe nyenangke daripada mustakim orang ngopo-moro rupi meteng. Kan mustakim jadi bertanya. Kok bisa? Kamu nanya. Ngomong pesan-menak kayak krek. Ini. Ini lah baca-baca hadroh ini. Aku pesan nih ya. Seandainya kalian besok ditadikan jadi orang viral. Pesan Gus Mita satu. Virallah karena prestasi bukan sensasi. Aku tahu pak bengi-bengi. Ini lo ini tiktok. Cawedok jilbapan. Susunya dibuka direkam pak geng. Hai guys. Susuku gede guys. Ya Allah. Gek pas aku kindelok. Kan aku bingung. Tak terus kayak doso. Orang tak terus kayak kok barang ngapik. Gas matamu gasi lah. Gas banter. Untung saya pas liatnya pake kacamata hitam. Jadi pas mata saya mendilik tidak kelihatan. Ya itu viral. Tapi akan berakhir di kantor polisi. Sehingga kemarin pas saya teman kaki. Aku lo moco. Papata Arab. Oh ternyata benar. Bahwa orang banyak mencari jalan. Instan untuk viral itu sudah diprediksi. Nah apa kata orang Arab. Bul ala zam zam fatu'rov. Kencinglah kepada sumur zam zam. Maka kamu akan menjadi terkenal. Lo pengen terkenal cepat. Ya wane-ane oleh. Tapi ya bakale. Ora api. Contoh. Panji Gumilang viral. Saya kini penjara. Mudar. Ayo. Wistua malah nih penjara. Gara-gara viral. Ora api. Nii bisa malah nih kok. Ayo guys aku tak ngopi disi. Wih selawatan. Orang mau turat-turu. Ayo kita orang. Ayo du. Ini matang mau juga gede-gede. Umurmu mirada fa. Siapa jenisnya mau? Dafa. Umurmu itu last? Bobotmu mirada fa. Orang tau ditimbang. Ya masakit timbangan ini. Wih kok juga gede-gede. Wah ngelanang lah watangnya gede. Kaya kue biasa nih manu ecile. Orang percaya. Orang percaya. Ayo sepil. Ayo. Sepil. 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 Kamu disini sebagai apa? Sebagai vokalis. Ini sayangannya Gus Asmi. Bahaya. Ayo. Ngerisaknya selawatnya apa? Kalau tak ngobirin. Minam era tuh enteng. Ya nasi ti. Ya nasi ti. Ti ti. Ya nasi ti. Lapa lagi yang surya. Jangan lupa lagu. Neman. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. pas matang dapat aneh bapaknya rajin kirim mik kita iki tapi apa terus kelas berapa sekarang pakai mic pakai mic 2 SMK cita-citanya pengen jadi apa-apa di Jawa pengen jadi apa terengertos terengertos olah-olah cita-cita yurang ngerti tofafan besok lah penggulai pekerjaan moroni yukjok win yang aku butuh wong jadi aku latihan tembak butuh sasaran tembak hati-hati-hati Terima kasih. 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 orang saja polisnya sapi nih muka-muka itu polisnya ngapi ya kamu tak kasih uang 200 ribu tapi harus bisa Pancasila ya Pancasila 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 harus terus 11 ketuhanan yang Maha Esa ketuhanan yang mati teroke dua dua kemanusiaan yang adil dan beradam kemanusiaan yang adil dan berada 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 nah tiga tiga terus per persatuan Indonesia persatuan Indonesia empat-empat kerayatan di kerayatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan keraya kerayatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam dalam musawarat dan perwakilan permusawaratan perwakilan lima 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 peradilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sekarang Gus Mipta mau tanya Gus Mipta belum terima amplop uangnya diminta Pak Surya itu adil apa enggak adil 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 boloi boloi orang ajar di polisi ngapik ya Oh Oh jantung anakmu Yes momennya Brian jantung kalau dikasih uang tuh beli apa slot matamu slot slot untuk beli apa kalau disimpan lah Oh disimpan kan betul ditabung apa dicelengi tabung kalau punya uang ditabung jangan dicelengi kenapa karena ada bayi tabung nggak ada bayi celeng ya kok kamu tadi berani ngacung-ngacung minta uang uang emangnya gosita sering ngasih uang emangnya aku sering ngasih uang kamu minta uang iya iya Oh ya isnya orang atau sewo ojo nganti di jaluk mbokmu ya ini kalau diminta mbokmu mesti orang balik tak kandangnya bisa mau laporki polisi penipuan investasi bodong mbokmu bau mesti bau mokmu singgi Oh segitu ya Allah Allah gue ngomong bakmu wistu wabah Juni pinggono tembok bau moknya karena eh tangan kanan ya di polisi ya singapi ya eh yo malah kayak nagi assalamualaikum bintar soleh eh stop caca soleh dari polisi KB hamil Allahumma amin Hai gue singongkan sapa bucaknya kok mentel men ya anaknya sapa menaik ini ya anaknya Briani mau anaknya jantau ya Ani bapakmu ya jantau gue jelok apa hai 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 hindi bintang 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 ngokoyong ini bintang kelas berapa bintang pas 6 cita-citanya pengen jadi apa ya Hai Hai woi matamu maling gue ngeokong sih woi jangan kasar ih aku takut ih ah jangan cita-citanya pengen jadi apa aku baru ngerti kita caca matamu maling ngeokong cita-citanya pengen jadi apa bapakmu jenis apa bapakmu jenis apa bapakmu jenis yaudah nggak kasih uang nggak menanya kok bapakmu jenis apa bapakmu jenis apa santo eh sang nanya sebutkan nama lima pahlawan 200.000 nama Presiden Republik Indonesia menengah-menengah Presiden Presiden Republik Indonesia Presiden Republik Indonesia Prabowo Prabowo saya nyanyi, 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 selawat, 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 masak Presiden Republik Indonesia Prabowo, sesok, ayo gue nyanyi, lagu, selawat, apa selawatnya terserah enak setiap, selawat, ada selawat, yang satu setiap, ayo. gue nyanyi Garuda Pancasila apalah pernah Garuda Pancasila ayo maju-maju ayo maju-maju ayo maju-maju ngomong kopi ngomong kopi ngomong kopi pak iya negas-negas kopi sanggir piroregane 3.000 ngomong ini ngomong kopi mustakim ijali salu ala nabi Muhammad nah lawe sukses kaya Pak mustaqim orang-orang ngagung mengat kaji orang ngerti bahasa Arab Arab maka tempat jidil haram tak orang-orang 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 ngerti orang-orang ngerti akhirnya orang-orang ngomong eh masjidil haram ih di nasyurah tol mustaqim melaku dalam enggak ngiwa Pak orang-orang di penggok orang-orang orang-orang hei wala dolin ini ternyata bucah ini nah saat niki lawis dua-dua di ngopo menung soniku dibagi telu dibagi telu yang pertama Al-Ahmaq ya'i shuliyakul orang goblok itu hidup untuk makan jadi uang kok sih dipikir mau panganan al-Ahmaq ya'i shuliyakul ini derajat manusia yang paling rendah yang dipikir mau picaranya golek mangan yang dipikir apa yang ngarep di pangan kelasnya wong tulung agung buatan ini amin Hai seng nomor nopo wala akilu yakkulu liyaish orang berakal orang cerdas dia makan untuk hidup bukan hidup untuk makan kalau makan untuk hidup berarti apa ada usaha bagaimana dia bisa berbagi makanan yang dia dapatkan untuk orang lain kalau tata konsa nih orang makan itu yang dicari apa nih warga enaknya nopo nikmati salah orang warga orang nikmati orang enaknya tapi berkai buktinya nopo arape mangan dongoni Allahumma barik lana kuih berarti wong manganiku sidi gulai berkai la berkai panganan sidi pangan karo mustakim kuih ora berkah mongge watenge dewe tapi ngge berkai wong liyane mila nopo pake nyewon sehu pondok kulo niku kulo gratis ke mangan minum ning pondok sekolah kabeh gratis soalnya kulo mikir singkulo golek urip niku mboten jumlah katai tapi berkai mila santri kulo kabeh gratis santri kulak mangan subhanallah gunung semeru pindah ning piring piring pak metutuk nih kok nah ciri-ciri wong berkah nih ku nopo berkah itu kan dalam kitab munjid maknanya adalah ziyadah ziyadah nih ku artinya nopo nambah kok si mustakim soya suge soya nambah nambah nopo nih nambah awe nambah seneng nambah bahagiane nambah cintane karo bojone kuih berarti bondone mustakim berkah maka kenapa it perempuan dinamakan istri laki-laki suami istri itu apa istana tempat ridho ilahi apa itu suami semua uang adalah milik istri ruwak no weh tapi saya itu sepakat pak pak aposek bahwa keuangan rumah tangga itu dipegang oleh istri kenapa karena kalau dipegang oleh suami berpotensi itu untuk membahagiakan istri lainnya Hai betul Rumi ha ha langsung mustakim modar ya modar ya kena pesan tewe kim sabok pihak-pihak nekim wong lanangkira bakal menang ke ruwong wedok kim wes toh kalau belabali ngomong Milo itulah alasan kenapa semua judul film yang menakutkan bintang filmnya mesti wedok mesti cewek delokan kim ayo nyirokidul cewek nyiblorong cewek nini pelet cewek nenek sihir cewek maklampir cewek wewe gombel cewek kuntilana cewek susana cewek suster ngesot cewek sundel bolong cewek Hai kesimpulannya nopo makhluk yang paling horor dan menakutkan serta mengerikan adalah cewek jenengnya sopok rupi tapi lah film sing lucu-lucu pak kita rata-rata bintangnya lanang pak dilok mawan pun ipin upin lanang mister bin lanang dono kasino indro lanang sepong ngebob lanang unyil lanang tom njeri lanang sekubidu lanang popeyi lanang kesimpulannya nopo makhluk yang lucu dan menghibur dan selalu menjadi korban adalah lanang sopok mustakim sabar kim sabar mustakim tau toh wala idulata korban toh korban hewan korban ke jantan apa betina jantan sapi jantan unta jantan domba jantan kambing jantan pertanyaannya kenapa hewan korban semua jantan soalnya kalau betina jangankan berkorban mengalah saja tidak mau contohnya sopok cileput gue bi sabar bi biasanya orang tak buli ini langsung rezeki ini mundak bi adung akhir rupi kalau mustaki misong nggak pengajian orang setahun pesan tapi benbulan suriahnya rasa diundang suriah diundang terus jolar kuntek walagi lu yakulu liais kalau kemudian orang sudah berada di zonan ini nyewon sewu dia sudah tidak lagi berpikir apa saya makan apa tapi saya bisa memberi orang lain makan apa itulah yang dimaksud dengan wallah fi awni al-abdi makan al-abdu fi awni akhih demi Allah Allah akan menolong hambanya manakala sang hamba mau menolong saudaranya kalau bukteknya haji wingi pak kulan iku mengangkat kaji sebelah bali la wingi kulan pengen daftar ki bojo kulan iku haji lebih pisan mergo nadar gara-gara sembuh dari cancer bapak ibu kulan dari haji mergo nunggu reguler lima last tahun ramangkat-mangkat akhirnya wingi telepon kulali bapak pengen kaji saiki biaya li acarane gimun pak rosa reguler furodah mawon tapi larang li haji furodah sekali berangkat satu orang enam ratus juta pun bapak nunggu kulan mawon bisa mengangkat bapak kubuk kulan daftarki masalah masalahnya apa bojo kulan tasing duwe moong tua berarti kulan di moro tua laksinta daftarki bapak ibu kutok moro tua kuara mesti jadi cangkem wong jawa dilawan ayo itulah hikmahnya laki-laki kenapa menikah cuma satu pak lakduwe bojo papad moro tua konewalu merongos Pak betul haa melosi jiwai milo saya mustakimi kelasnya mengkoyotikus maksudnya apa melebih betul lagi mongsi ji iya akhirnya kulan daftar bapak ibu kulo moro tua kulo bojo kulo begitu daftar oleh visa Allah ternyata enggak mau bapak ibu saya berangkat tanpa saya kawal kulan ditelepon karena jamaah kulo artis Mas Raffi Ahmad negat Nagita Slavina Gus kita itu nadar kalau berangkat haji harus dibersamai sama Gus Miftah mau enggak Gus Miftah berangkat haji sama kami tahun ini akhirnya kulan tidak kulan daftar kehaji bapak ibu kulo daftar kehaji moro tua kulan daftar kehaji busukulo kulo mangkat kaji dibayari karo Raffi Ahmad ya maklum mungkin ya ini artis kok akhirnya kulan mangkat delalah Raffi sing bayari kulan fisane orang mudun ganti kulan makat kaji Raffi orang mangkat mila kulan sering matur Allah itu tidak memanggil orang yang mampu tetapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil mumpung kulan mulai kaji semua yang datang saya doakan mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah makah Madinah orang rampung orang-orang sangka misa minok bucah hadroh pede lagi bucah salawatan berarti al-arwah junudum hujan nadah besok bakal dikumpulkan karo kanjeng Nabi amin oh ulang lamar bucah pede bucah salawati Allah bucah hadroh modali apa jawaban penerbang pesawat apa hadroh airline modali mau sarung cuma ada sarungnya Pak tapi ada ilmu goblok di sini apa yang mau cilik cilik apa tangan itu sewa hai 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 selamat kerakanya minakur kabe sama angkat kaji amin bahaya nafsu tiopoh selamat ianya seti ini seti titi aku zizi ya serap apa karamu aku adi mati ku kalau pengen selawat persatuan n o muhammadiah kafe bersatu tahun politik semuanya boleh berbeda tapi harus bersatu harus rukun rukun pon 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 ada n o ada muhammadiah ada muslimat ada aisiyah ada aisiyah semua aku rejaga uhu wah indonesia makmur rakyatnya berkah amin sehingga kau ini apa dumai tak sangoni susu sabar aku rungong kena teplak tepluk teplak tepluk emangnya aku jawab murahan semua aku rejaga uhu wah indonesia aku rakyatnya berkah amin sholatullah ayo 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 sholatullah 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 Saya ada Suriah, ada Tanfid, sekarang di NU Bapak NU Ibu Mus Lima Aku yang pilih Sepilek, kelahan duit Dirampok ke Rodhafa Suriah yang jalo Lera ikhlas, Radhi Joli Olah, olah, olah Orai ikhlas, Radhi Tompo Orapopo, kaya ini Prabowo Bapak NU Ibu Mus Kakang Ansar Adewa Adewa tayat Tahlila Nesa ben malam Mulai talilan Bodonggowo Rahmat Mbah Aduh, taruh rahmat Berkat ya Sini bikin Suriah ya berkat apa menengah masyarakat Berkat apa rahmat Arab jawab rahmat Seseorang untuk berkat Arab jawab berkat Seseorang untuk berkat Tahlila Nesa ben malam Mulai talilan Mulai talilan Bodonggowo Salatullah Salamullah Salatullah Nopo mustakim kudus ukuran bagi-bagi Niki alasannya Barisan tangan diangkat Salatullah Salatullah Alayasin Nabi Billah Salatullah Salatullah Sekali lagi yang lebih kenceng bareng-bareng untuk kajik Nabi Salatullah Salatullah Alayasin Nabi Billah Salatullah Salatullah Alayasin Nabi Billah 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Padangan Karangsari Lumayan gagah Lumayan gagah Setuju Kan setuju Cakendelo Mau setuju Atau lanjut Alhamdulillah Mbak Rupi Istrinya Gus Miltah Siap untuk dimadu Saratnya Asalkan Gus Miltah Mau diracun Lapa mustakim Pengen Beda ke madu Sing asli Karus Aposin palsu Takon aku Madu Kamu taruh di atas meja Dirubung semut Palsu Wih berarti Mengandung Gula Madu Taruh botol Dikocak-kocak Goyang Palsu Berarti Mengandung Air Madu Kamu bawa pulang Rupi Marah Asli Istri Mau dicoba Pak Mustakim Sari Kerawus Raimu Sosa Alim Alime Surya Dikita Bucune Goblok Dadak Aku Kodoh Wadok Dilawan Mungkin Menang Wadok Lemuk Jilbabe Putih Wess Kono Ceritanya Wawanya Ya Teko Ya Melung Guyup Jeneng Ya Rupi Taewangi Kim Taewangi Kalo Nibu Jumuh Sabar Wih malah Nyanyi Lagunya Gus Minta Saben Malam Jumuh Bojoku Angel Digugah Aku Roto Dibagai Banjur Raku Budal Batrali Terus Metumbengi Guka Rondo Etan Kalih Sabah Mustakim Iki Sabar Mbak Rupi Bojoku Sama One One Insya Allah Mati Dewi Walagi Lu Ya Kulia Is Kelas Dewi Semikir Picaranya Menemangan Karo Wong Mila Dipendawakan Wa Ahabul Amali Ilallahi Sururun Tutkhilhu Alam Muslim Taksifu Anhu Kurbatan Amal Sing Paling Disenengi Karo Allah Niku Wong Sing So Nyeneng Ke Wong Lio Nyeneng Ke Ati Nye Wong Lio Dati Lurah Ya Nyeneng Ke Ati Rakyat Orang Gulek Seneng Dewi Saniki Lurah Gulek Seneng Dewi Buktinya Apa Minta Diperpanjang Masa Jabatan Sangang Tahun Diperpanjang Sangang Tahun Pengajian Numpang Mustakim Mbak Ngundang Dewi Toh Haryanto Setuju Pernah Kuan Bayar Haryanto Bayaran Nganggu BPJS Apa Dikatut Program BLT Bantuan Langsung Telas Fitness Yang Paling Ngabut Menggu Luran Aku Mungsi Ji B LT Untuk Orang Miskin Kau Wab Di So Kini Ngaku Miskin Due Mobil Yung Aku Miskin Akhirnya Nggak Selurai Begitu Didum Kalo Lurai Wargane Orat Rimo Nuduh Lurai Seng Ora Ora Pak Keduman BLT Paling Kalo Haryanto Mau Didum Kalo Dulur Dulure Dewi Ada Yang Bilang Seperti Itu Benar 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 Salah Tapi Kalo Diliat Dari Wajahnya Pak Haryanto Orang Baik Maka Saya Berwasiat Tolong Pak Haryanto Jangan Dikubur Sebelum Mati Kita Doakan Pak Haryanto Panjang Umur Dikubur Satu Mati Haryanto Wurib Dewi Kalo Orang Goblok Hidup Untuk Makan Al-Ahmaq Ya'isu Liyakul Orang Cerdas Wala Hakil Liyak Yakul Liyais Bagaimana Dengan Orang Beriman Wal Mu'min Ya'isu Ya'budullah Wahdah Tapi Orang Mu'min Urib Kih Mungsiji Kagam Ibadah Maka Apapun Yang Kang Mustakim Miliki Tolong Diniati Ibadah Jadi Kontraktor Kui Kang Mustakim Tak Kandani Kui Fitnai Gede Hasil Gede Fitnai Gede Zakat Zakat Yaku Kudu Gede Kan Jaman Kuluh Kontraktor Kata Karya Karyateng Jakatan Aku Khabih Ngajini Kali Kuluh Kondok Wang Gulek Duwiti Gampang Zakat Gede Contoh Batu Bara Batu Bara Barang Tuhan Bagi Rata Milo Nyuwan Saya Gulek Gampang Sudah Kusahamu Bakali Awet Tak Ndani Kang Mustakim Wang Yang Ngombe Terus Orang Orang Sehat Mangan Terus Orang Sehat Pada Duwit Mlebut Terus Orang Orang Sehat Wang Mangan Terus Orang 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 Sembelit Ngombe Terus Orang Orang Halal Orang Halal Duit Halal Orang 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 Sehat Duit Halal Lucu Ndani Indonesia Takut Dengan Makanan Haram Tapi Tidak Takut Dengan Uang Haram Takut Babi Makanan Haram Mustakim Tau Babi Mengandung Cacing Pita Salah Babi Itu Mengandung Anaknya Maksud Mengandung Anakmu Kim Wah Indonesia Lucu Pejabat Pejabat Itu Saya Ngaku So Islam Takut Dengan Makanan Haram Tapi Tidak Takut Dengan Uang Haram Maka Pemuda Tulung Agung Lebih Baik Tangan Kamu Kotor Tapi Hasilnya Bersih Daripada Tangan Mu Bersih Hasilnya Kotor Setuju Pak 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 Sampai Jendeng Har Hartanto Pangkat Mujili Mengakapi Rapap Pondan Sing Mending Selamat Daripada Bintang Dua Vonis Mati Tembak Ayo Mati Kaget Tinggung Ibadah Duetmu Tinggung Ibadah Bagaimana Caranya Barokah Itu Artinya Ziyadah Semakin Sugih Mustakim Semakin Lomo Berarti Bondone Berkah Semakin Sugih Mustakim Semakin Pelit Berarti Bondone Berkah Gampang Ayo Sesok Tambah Sugih Pengajian Setiap Bulan Sekali Amin Amin Semakin Keputus Saya ingat Balik Viral Kalau Pesan Kalau Ada Kebaikan Tolong Diposting Karena Kalau Kebaikan Tidak Diposting Yang FYP Di TikTok Yang Viral Itu Posting Posting Maksiat Kenapa Hari Ini Banyak Posting Maksiat Yang FYP Posting Maksiat Yang Viral Karena Orang Baik Tidak Mau Memposting Kebaikannya Hari Yang Tau Paman Nyantuni Anak Yatim Diposting Hurra Lue Api Nyantuni Buca Yatim Diposting Daripada Oratau Mosting Tapi Oratau Nyantuni Biasanya Jilbap Coklat Sakjanjani Wong Sedekah Diketok Kini Angsel Napa Baten Coba Dilihat Al-Baqarah 274 Oleh Sedekah itu Boleh di malam hari Boleh di siang hari Boleh terang-terangan Boleh Tersembunyi Kalau diposting Nanti gak Ikhlas Balik Keomongannya Imam Al-Ghazali Apa Dawe Imam Al-Ghazali Yang Ditampakkan Belum tentu Pamer Yang Disimpan Belum tentu Ikhlas Selama Dia Bisa Menjaga Hati Mung Burupi Takkan Dini Awai Dewi Nyantuni Bocah yatim Sakniki Namung Latihan Sing Paling Pinting Bicara Bendino Awai Dewi Isau Nyantuni Iki Mung Latihan Kulau Pesan Latihan 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 Bicara Rasa Dunggah Panggung Setuju Mesak Diparani Mau Disawani Disangok Gak Usah Dunggah Panggung Kita itu Sering Salah Memahami Raksul Yatim Famsah Baduk Bicara Yatim Usapan Maksud Diusap Tapi Disantuni Niku Dimaksud Kafil La bocah Dunggah Kini Duhur Panggung Kalau Dia punya Mental Miskin Setiap Saat Dia Nunggu Dunggah Kepanggung Tapi Kalau Dia punya Mental Cerdas Dia Malu Nompok Sumbangan Satu Dunggah Kepanggung Cahyatim Rantai Beras Parani Oma Itu Kepanggung Sopo Yang Melakukan MWCNO Rejotangan Niku Keren Oh Bocah Kera Keku Baju Bocah Yatim Parani Isu Isu Menek Jambu Udara Nganggu Kato Pak Suryah Lewat Akhir Bocah Cilik Diceluk Rene Mudun Keku Ketewu Ketewu Mulih Ketemu Mbak Keku Ketewu Suryah Rejotangan Piro Seketewu Gitu Ketewu Gitu Ketewu Gara Gara Kulau Menek Jambu Orang Ketewu Sisu Ganti Mbak 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 Jambu Orang Gitu Nindu Jambu Ketua Suryah Ketewu Diceluk Bu Mudun Mudun Keku Ketewu Keku Keku Ketewu Keku Ketewu 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 Apa mereknya Tatra Tatra Ketewu 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 Gak setuju Dengan istilah Cashless Mengurangi Uang cash Saya Ketewu Dalam Ada pengamen Ada pemulung Ada peminta-minta Kita gak bawa Uang cash Gwane Mung ATM Gwira Bener Gini 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 Ketewu Gini Perancis Pengamen Gwames Gese Pak Lo Loh Ngerepan Ketewu 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 Apaya Dwi Tunggu Digesek L Ketewu Ketewu Gwames 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 Ketewu Ketewu Mila Saya gak Setuju Istilah Ketewu Ketewu Dwi Ketewu Mesti Dompet Ketewu Ketewu Dwi 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 Soalnya Ketewu Ngerti Awan Iku Niteb Awn Hai demokon meneknya wong lio Hai iku mawon orang-orang bergaku jadi kaya ini Pak Prabowo orang rupamu ilo moho yura popono Hai boten kedari dulu pak lah pengen juga gampang ngerasi bondo muning mencet titip ke mencet titip ke fakir miskin janda-janda tua bukan janda muda ngomong aku aku ahline kan aku kaya ini lontek ya wengi kulan iku nembi bagimu kena teng lokalisasi penundan batang aku ternyata kalau pengajian bak-mbak lokalisasi ini udah dipanit ya Pak lo Gus ini belakang lokalisasi penundan semua PSK tak tumbas ke rukuh dari kulan iku nduwe torikot torikot kulan apa bagi rukuh kagem PSK Pural dan pemandu karaoke pokoknya di lokalisasi tak bagi rukuh tenggang sono tretes pasuruan ada 580 PSK tak bagi kabeh Romadun ini tinggi sholat berjamaah Rambung sholat terawih kerja meneh payu nopam boten mbak payu Gosko saget engge berkah Ramadhan cocote cocote aku Hai tempondok pulau Pak kebak Quran soalnya nopo pulau ini kulak paling sering mu'alaf kewawak lah pulau siap-pikir koran pulau siap-pikir rukuh kalau wenei koran kalau sangon jadi lah PSK PSK neko nembung medal mohane germone wakulo kiai nikono PSK badimedal soko lokalisasi yoi sarpeng apa ajeng nyambu damel tenggelo ngawi warung pecelili beskini tak tambahin modali soalnya nopo lo Allah iku nitip lakon bagi mawon milah aja pelit nih lo ngakno milah ngundang gelak nyawannya jomok tawar ajomok nyang ngakno wai bojome gelangi gawadeo masuk karoke di nyangilo kim mustakim mustakim batin bajingan-bajingan sekian lagi saya terima kasih Pak mustakim berarti Pak mustakim semis ngamalki wal mu'minu ya isu ya budullah wahdah orang beriman itu hidupnya dihabiskan untuk ibadah kepada Allah yang punya harta kayak mustakim menghabiskan hartanya untuk sedekah berkah lawang dua ilmu menghabiskan waktunya untuk mengajar yang punya tenaga menghabiskan tenaganya untuk membantu orang jangan pernah iri kalau anda nih jangan pernah iri kecuali dengan dua orang ini yang pertama orang yang punya harta dia menghabiskan hartanya untuk sedekah dan yang kedua orang yang punya ilmu yang menghabiskan waktunya untuk mengajar wik iryo karu wong lorowi selain itu rasa mau ireni lho wong suge mung tumpak mobil tumpai dewe pelit oras sama ireni awal dia malah iri tonggone tuku mobil melu melu numpak mobil ambulan kancar itu koma melu melu rumah sakit Hai tuku tanah melu tuku tanah kuburan soalnya nikulau bedoni ning kutok karo ning desa bayi udah pilih ning kutok wikudu kandel dompeti lak ning desa kudu kandel kupingi soalnya wong jawon duit tembung sing lakoni adem ayam singnya ngawang kakek yang canggung biasa nih jilpah peabang pamping ping bujone bimbo nih Brian barangnya candi soy jenengi Brian Bapak Ejanto serapan atau 11 sampun jam setengah kali belas eh pula jenteng belitar pula pengen jeneng 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 foto-jeneng bergi foto ada pamit ya Kim ya muka-muka mustakim istiqomah ikatan suami takut istri ketika di rumah di luar rumah yondogal meneng ajokin Kim Joko keluargamu Insyaallah rezikimu tambah kata amin hasbi rabbi jala Allah mafi kalbi ghairullah nur muhammad lalala muhammad salallahu la ilaha siviram bi jala Allah mafi kalbi Gha'irullah Nur Muhammad Salah La ilah Ha'ilallah Hasbiran bin Allah Hasbir Kalbi Wa'ilullah Nur Muhammad Salah Allah La ilah La ilah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya